Selamat pagi, siang, sore dan malam para penonton di seluruh Kepulauan Nusantara Bahkan dimana saja saudara berada Inilah Gado-gado Jakarta kembali di tayangan channel ini Jangan lupa simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Saudara sekalian, selamat menikmati tayangan ini dan tetap merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini ada di depan kita ada kaleng rokok, bekas rokok Ataupun teman-teman bisa pakai kaleng apa saja ya Yang penting bawahnya tertutup Nah ini kebetulan memang saya ada kaleng rokok ya Dikasih oleh orang warung di dekat rumah Jadi kita pertama-tama kita kosongin dulu dalamnya Ini kan biasanya ada kertas juga ya Kita buang semuanya Tutorialnya agak saya sedikit percepat Agar tidak bosan ya Nah ini ya Jadi pertama kita gunting dulu biar gampang untuk motong baru kita tandain ya nanti ya Kita tandain pakai spidol ataupun pakai apa aja lah terserah teman-teman Yang penting enggak membuat kita ribet gitu Yang ada di sekitar kita aja kita pakai Entah mau kita baretin pakai paku ataupun yang lainnya itu terserah Nah ini Ini saya garisinya di atas apa ya kira-kira 5 cm lah ini Baru kita gunting disini Nah Saya menyebutnya ini kompor abadi ya Kompor abadi ini Bisa kita pakai untuk memancing ataupun naik gunung ataupun yang lainnya lah Seperti itu Mungkin timbul pertanyaannya ya Sekarang kan banyak ya Sekarang kan banyak gitu bang Kompor-kompor gas gitu Ngapain kita pakai bikin gitu Jadi ada pengalaman sedikit ya Jadi ada teman saya itu ketika Memang sedang naik gunung itu Kompornya mati Nggak bisa dipakai gitu loh Jadi Mungkin ini bisa dipakai juga untuk bertahan hidup ya Untuk bertahan hidup di hutan ataupun yang lainnya Nah ini sesudah kita bolongin Kembali ke topik ya Teman-teman bisa bolongin pakai paku juga Terserah lah Pokoknya apa aja yang bisa kita gunakan Itu kita gunakan Nah ini kita rapihin ya Supaya benar-benar bisa rapet Kenapa saya pakai kaleng rokok Biasanya orang naik gunung Ataupun kemana gitu Biasanya bawa rokoknya itu Memang kalengan gitu Biar irit gitu Jadi makanya saya pakai ini Saya contohin Nah biasanya mungkin Timbul pertanyaan lagi Kan nggak ada gunting besi Waktu kita naik gunung Ataupun yang lainnya gitu Ya kita bisa motong pakai apa aja Ya pisau bisa Karena pisau tajam dan ini Nggak terlalu tebel kan Kaleng-kaleng seperti ini tuh Nggak terlalu tebel Nah ini kita siapin kapas Kalau nggak ada kapas Kita bisa pakai kain gitu Kain apa aja Misalkan kain olap Ataupun yang lainnya gitu Yang bisa dipergunakan Nah ini kebetulan saya disini pakai kapas ya Karena memang membuatnya saya di rumah Nah ini gitu Karena untuk di rumah Kumpul-kumpul juga bisa pakai ini Karena irit ya Kita pakai nanti Bahan-bahan itu Nanti kita pakai minyak goreng bekas Jadi kita nggak pakai gas-gas lagi Nah ini kita rapihin Kalau bisa atasnya itu dilancipin ya Bagian kapasnya Karena ini memang Saya percepat aja Mungkin Teman-teman yang nonton ini Rata-rata emang teman-teman Pinter-pinter semua gitu Jadi hasilnya lebih bagus dari saya biasanya Nah ini kita tuangin minyak goreng bekasnya Nah jadi minyak goreng di rumah Ataupun di mana Itu nggak Nggak kebuang sia-sia Kita bisa pakai Untuk membuat kompor seperti ini Gitu Mungkin pertanyaannya memang bisa nyala bang Ya simak aja sampai habis Nah ini kita tunggu sampai dia ngeresep ya Nanti sampai dia ngeresep ke atas Nah ini Udah mulai ngeresep sampai atas Jadi nanti Tinggal kita bakar aja Gitu Nah ini Untuk dudukannya Saya juga pakai Kaleng bekas yang tadi Potongan yang tadi Untuk penyangganya Gitu Jadi Bener-bener kita memanfaatkan Yang ada Gitu Jadi kita nggak 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 direpotkan lah Gitu Harus nyari ini Nah ini air dingin ya Nanti ada yang bilang Wah airnya udah direbus tuh Jadi gampang mendidih Ya nggak seperti itu Saya bikin tutorial lah Apa adanya aja Kalaupun gagal ya Saya tetap upload video gagal gitu Kalau berhasil ya Syukur Alhamdulillah Tuh Nah ini Kita tunggu sampai Kira-kira seperti ini ya Nanti kita tinggal bakar Nah sudah semuanya rata Nah kita tinggal Taruh penyangganya disini ya Saya menyebutnya penyangga aja lah Karena saya nggak tahu istilahnya apa Nah tinggal teman-teman bisa Letakkan penggorengan Ataupun gelas ini Yang saya contohin ini Karena saya adanya gelas ya Dan untuk merebus air gitu Nah ini videonya Saya percepatnya Nggak terlalu cepat Biar jelas dan Memang membuktikan Air ini bisa mendidih Seperti itu Nah kita tunggu Sama-sama ya Teman-teman Nah ini apinya Cukup besar Ya terbilang besar ya Menurut saya Api Segede gini tuh Cukup besar Nah ini bisa Teman-teman pergunain Untuk merebus kopi Kalau misalkan teman-teman Lagi camping Ataupun Ya yang lainnya Gitu Nah ini udah Mulai berbuih ya Bukan berbuih ya Namanya istilahnya tuh Udah mulai mendidih lah Nah ini teman-teman Kurang lebih 5 menit aja Ini pake Kompor abadi ini Nah ini udah mulai mendidih Bahkan Untuk dipake penggoreng Penggoreng Menggoreng Telur Ataupun yang lainnya Itu sangat bisa ya Sangat rekomendasi Seperti itu Nah ini udah mendidih ya Kita angkat Pake tang Ataupun pake yang lainnya Biar gak panas Ini apinya gede banget nih Teman-teman Nah kita tinggal tiup Nah Hasilnya seperti ini Sangat mudah ya Jadi teman-teman juga bisa bikin Di rumah Untuk persiapan Kemana darurat Ataupun yang lainnya Seperti ini Nah nanti ini kita Bakar lagi ya Coba ya Apakah dia masih menyala Nah ini gampang banget Buat menyala lagi gitu Mungkin agak sulit ya Kalau membakar awal Gitu Kalau udah dibakar Gampang Oke itu aja teman-teman Tutorial dari saya Jangan lupa subscribe Comment dan like Jadi itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax